Assalamualaikum Welcome to my channel, Reni Mubara Oke kali ini Aku mau ngebahas Mengenai bunga kerisan ya Jadi dari video aku Yang sebelumnya, itu banyak yang nanyain Kenapa sih bunga kerisan aku Kok lama gak Berbunga, atau bunga kerisan aku Gak berbunga Kalau menurut aku ya Gak ada yang namanya bunga kerisan itu Gak berbunga, apapun jenisnya Jadi semua itu berbunga Memang Bunga kerisan ini Ada yang dia masa berbunganya itu Pendek, ada yang lama Jadi kayak bunga kerisanku ini Ini ada yang 4 bulan Dari masa penanaman, dari pembibitan 4 bulan itu dia udah berbunga Cuman ada juga Yang dia lama, ada yang 5 6, bahkan 7 bulan Dia baru berbunga Jadi mungkin diantara kalian nih Ada yang Ada yang Ada yang bingung Bunga kerisannya udah tinggi-tinggi Ini kalau kalian perhatiin Ini udah tinggi banget Bunga kerisannya tuh Tinggi banget Dan mungkin Punya kalian ada yang gak berbunga Jadi pohonnya udah tinggi banget Tapi dia gak berbunga Jadi itu bisa jadi Bukan karena dia gak berbunga Tapi Mungkin belum masanya dia untuk berbunga Jadi kalau menurut pengalaman aku ya Bunga kerisanku ini Kebetulan memang jenisnya Aku belinya online Dan ini jenisnya bunga potong Kerisan yang memang besar Yang untuk bunga potong Dan ini pohonnya itu Memang dia bisa tinggi Besar Cuman yang menyebabin dia Lama berbunga Kalau pengalaman aku Dengan bunga ini Yang pertama adalah Medianya Medianya ini Kalau misalnya kita tahu di pot Dan potnya ini Ternyata Mungkin Kurang subur Tanahnya Jadi dia itu Bakalan pertumbuhan Bunganya itu Lambat Jadi kayak gini Kalau bunga ini Tumbuhnya Untuk besarnya Aja dia lama Kalau untuk tumbuhnya Aja dia lama Apalagi untuk Sampai dia berbunga Nah ini bunga aku Yang aku taruh di polybag Itu memang Dia cenderung Lama ya Tumbuhnya Karena Potor Air juga sih Karena kalau misalnya Taruh di pot itu Kita harus rajin Nyirangin Kayaknya ini kan Kecil ya Enggak bisa Subur gitu Nah Ini Udah ada yang aku potong Dan dia udah mulai tunas lagi Biar banyak tunasnya Sebenarnya aku Daripada di pot Aku lebih suka Nanam dia di tanah ya Karena kita Enggak harus sering-sering Nyiram Terus kalau di pot juga Dia perkembangannya itu Jadi kayak Kecil gitu Enggak besar Bunganya itu Nanti jatuhnya Kecil-kecil Enggak besar Terus dia Kayak lama gitu Proses bunganya Nah jadi Yang aku tahu Diperhatiin tuh Kita lihat dulu Medianya Kita harus usahain Begitu kita tanam Medianya itu harus Tanahnya yang Bagus Kayak Kayak Biasa aku sering bilang Kita bisa pakai Tanah bakaran Atau Tanah yang hitam Warnanya Terus bisa kita campur Sama Pupuk Kalau bisa sih Pupuknya yang alami ya Kalau pupuk kimia Aku gak bisa saranin ya Karena aku gak pernah pakai Dan aku pun gak tahu Cara penerapannya Itu gimana Dosisnya itu Seberapa Lebih baik sih Pupuk organik aja Dan Untuk pohon kerisan Yang udah besar Udah tinggi Tapi dia belum berbunga Aku sih saranin Untuk potong ya Kayak ini kan udah besar nih Cuman ini sih Udah lama Ini Bareng Apa ya Pantarannya Sama bunga kerisan aku Yang lain Kalau kalian Lihat video aku Yang sebelumnya Itu Ini kerisannya Udah Apa ya Udah aku potongin Yang kalau yang video Kemarin kan itu Bunganya lagi Mengkar-mengkarnya tuh Nah Ini udah Aku potongin Ini kalau kalian Lihat batangnya nih Ini tadinya Udah tinggi Menjulang tuh Sampai Hubuh-hubuh Dia batangnya Karena kebanyakan bunga Jadi aku potongin Ini Udah tumbuh Tunas baru nih Udah tunas baru Jadi kita Nggak perlu Pembibitan ulang ya Jadi Pakai aja Batang yang lama Bunga yang lama Kita potong aja Yang udah layunya Bunga yang udah layunya Nah ini Ini kan udah Jelek nih Bunganya Tapi kan Bisa liat Lihat bawahnya nih Bawahnya Dia masih Bagus Masih banyak Tunasnya Jadi kita bisa Potong atasnya Yang kira-kira Memang udah Nggak bisa lagi Di Pertahankan Dipotong aja Jangan sayang-sayang Karena kalau misalkan Yang Pohon yang jeleknya ini Udah dipotong Nanti pertumbuhan Dari tunasnya Di bawahnya ini Bakal lebih bagus Bakalan sama Sama bunga yang Sebelumnya Ini Ini nanti Dipotong aja Dari sini Ini bisa Dari sini Cuman karena Kalian lihat atasnya Kan masih banyak nih Bunga-bunga yang belum Terus penuhnya Jadi Tunggu aja abis Jadi kita Nggak perlu Buat Pembibitan ulang Kita bisa pakai Anak-anak Atau Tunas-tunas Yang ada di bawahnya Jadi bunga kerisan ini Bisa Hidup sepanjang tahun Cuman tergantung Gimana cara kita Ngerawatnya Lihat ini Aduh Ini kan udah jelek nih Atasnya Kita bisa potong Dari sini nih Oke Jadi anak yang Di bawahnya ini Nanti bakalan tumbuh Bagus juga Ini Ini udah jelek kan Kita bisa potong Dari sini Keras banget Oke Oke Lihat anaknya Nanti ini bakalan tumbuh Tuhan-tuhan baru Ini sebenarnya Kemarin Banyak tunasnya Udah 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 rumpun gitu Tadinya Terus Kalian tahu Di rumah aku banyak ayam Pada ceker-ceker ayam Jadi banyak Batang yang pada Ini Banyak tunas yang pada Patah Patah yang pada Patah Banyak banget nih Ini udah batang Baru semua Dari pohon yang lama Ini tuh Bunganya udah pada Mulai berbunga lagi Dia Terus Kalau kalian Punya bunga krisat Yang udah tinggi Dan dia belum berbunga Aku nyaranin banget Untuk dipotong Jadi abis potongannya itu Kalian bisa tanem lagi Untuk Perbanyak krisatnya Terus Dari bekas potongannya itu Ke bawah Yang ini kan tinggi Cuman kalau ini Sudah lama Yang kayak aku bilang tadi Ini kan Mereka ini Satu Apa ya Barengan Nanemnya Tapi yang ini Cuman besar ini aja Kan dari awal Dari pembibitan Aku sama sekali Nggak potong Jadi ini cuman Menjelar tinggi ke atas Bunganya terakhir Yang lain Bunganya udah pada mati Yang ini baru berbunga Jadi Yang ini pun Mau aku potong aja Ini sebenarnya Atasnya masih Banyak sih Itu Cuman mau aku potong aja Untuk Aku buat bibit baru Terus Biar yang di bawahnya juga Bunganya lebih bagus Oke Nih Dan itu Ini aja Sini aja Ups Jadi kalau misalkan Kalian punya Bunga krisen yang udah tinggi Dan belum berbunganya Kalian potong aja Biar nanti Dia punya cabang baru Dan cabangnya itu Bahkan Lebih bagus Hasilnya Nah kalau misalkan Dia belum berbunga Kan bisa tunggu Pasti berbunga Mungkin Nggak berbunga Terus Balik lagi Cara letaknya ya Kayak aku Ini aku taruh Di pinggiran rumah Aku buat Pakai Kayu nih Aku buat kayak Pot gitu Potnya manjang gitu Aku pakai kayu Tanahnya digemburin gitu Terus Dibuat Kayak Parit gitu Terus diisi Tanah dan pupuk Dan kalau misalkan Udah mulai Nganem Udah berbunga Dan harus Mau ditunasin lagi Kayak gini Kan bisa tambahin lagi Pupuk sama tanahnya Biar Tanahnya Biar bagus lagi Jadi hasil dari Pohon yang lama Untuk tumbuh Pohon yang baru lagi Itu bisa bagus lagi Jadi medianya itu Kayak kita Tambah lagi Sama yang bagus Jadi kan Karena media yang lama Kan pasti udah ngeras Gitu kan tanahnya Jadi kalau kita tambah Yang baru Dia bakalan Subur lagi tanahnya Untuk bunga kerisannya Yang ditanam di pot Itu kalian harus Bener-bener Apa ya Perhatiin Medianya ya Kalau kesan ini Menurut aku Medianya sih Yang mempengaruhi dia itu Cepat Apa enggak Berbunganya Jadi Kayak Kalau aku sih Pasti pakai bunga Eh pakai bunga lagi Pakai tanah bakaran ya Bakaran kan bagus tuh Dia hitam gitu warnanya Terus bisa kalian Nix sama pupuk Terus baru bisa Kalian tanam Itu kalau misalkan Dia udah tinggi Kayak yang aku bilang tadi Dia udah tinggi Itu harus dipotong Biar di cabangnya banyak Kayak ini kan Aku potong di cabangnya banyak Dan cabangnya ini Nanti yang malah Cepat berbunga Lihat nih Dia udah Bakal Bakal bunganya Udah Kelihatan nih Dan ini Ini satu contoh Bunga yang Aku jamin Bakalan nama Dia berbunga Kalian bisa lihat nih Daunnya Batangnya Dia kayak kuntetan gitu kan Gak subur Ini bunga warna kuning Aku baru minta Tempat buleku Dia gak diurus gitu kan Diletakinnya Di depan panas Dan Apa ya Medianya itu Kering keronteng gitu Dan dia Kayak kuntetan Kayak Jadi kalo sekarang Kalian punya bunga kerisan Di rumah Yang udah lama Gak berbunga Kalian bisa Ganti Medianya Sama Pake tanah yang hitam Ya Pake tanah bakaran Atau kalo kalian ada Pasti ada sih Sekitar lingkungan kalian Tanah bakaran Terus kalian tambah pupuk Kalo memang bunga kerisannya Udah tinggi Kan bisa potong Terus kalian letain di Samping-samping rumah Yang gak kena Hujan Secara langsung Terus dia juga Gak terlalu banyak Kena sinar matahari Medianya pun Harus lembab Cuman Diinget lagi Walaupun medianya lembab Kayak net ini kan Habis disiram Dia lembab Kayak gini Tapi Dia gak boleh basah ya Dia gak boleh Gak ada air Disininya Karena Ini mudah busuk Sekalipun Udah besar kayak gini Bunganya Bunganya gede-gede Tapi kalo Tanahnya itu Berair Becek Dia bisa mati Jadi Akar bawahnya itu Ngebusuk gitu Kalo punya aku Udah banyak juga Yang mati Kayak gitu Karena kebanyakan disiram Kerajinan Oke Kayak gitu Videonya Semoga Dipahami Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa